selamat menikmati mobil premium yang mewah teman-teman bisa lihat tidak perbedaannya kira-kira mana yang asli dan mana yang baru saya selesai melakukan pengerjaannya nah pasti teman-teman sudah melihat dari perbedaannya ya halo guys dimanapun kalian berada selamat datang di channel youtube Bian Body Kit yang spesialisnya upgrade mobil nah ngomong-ngomong tentang upgrade yang pasti kita akan mengulas mobil yang ada di samping saya ini yang ini baru banget datang di workshop kita yaitu mobil Toyota Alphard 2012 versi G ATPM nah mobil ini penampilannya kalau teman-teman lihat ya pasti kalau untuk versi mobil Alphard ya begini-begini aja ya jadi supaya hasil lebih berbeda dari yang lain dan juga yang pasti akan lebih ya penampilannya terbaru dan ya pokoknya akan kita rombak nah nanti teman-teman lihat juga untuk hasil pengerjaan untuk mobil Alphard ini dan kita akan meng-upgrade menjadi versi tahun 2021 ini yang pertama kali yang berwarna putih biasanya kita melakukan pengerjaan yang warna hitam dan ini warna putih pokoknya mau kita bongkar semua nanti di bagian depannya mau kita rombak semua dan yang pasti spare part yang kita kerjakan yaitu spare partnya plug and play nah plug and play ini kita semua sudah ada kedudukan bracket jadi tidak melakukan pengawinan nah jadi teman-teman perlu ketahui kalau untuk versi seperti ini kebanyakan mereka melakukan peng-upgradeannya itu adalah melakukan pengawinan pengawinannya seperti apa yaitu yang dimana fender lama mereka melakukan pemotongan dan mereka melakukan penyambungan dengan fender baru untuk supaya mereka bisa masuk untuk di bagian headlamp dan juga di bagian bumper hingga di bagian kap mesin nah di bengkel kelebihan body kit itu kita gak melakukan hal seperti itu yang kita kerjakan semua adalah plug and play nah ini saat ini kita sedang melakukan pengerjaan oleh tim kita yaitu oleh Kang Denny nah Kang Denny ini sedang melakukan pengerjaan pengamplasan pengamplasannya ini yaitu berupa di bagian fender jadi setelah melakukan pengamplasan ini mau dinaikin tahap apa nih Kang? kita akan naikkan tahap step pemoksian epoksi ya jadi abis selesai di amplas seperti ini akan kita melakukan epoksi nah ngomong-ngomongin tentang fender jadi fender ini sudah didesain oleh pabrik yang dimana khusus untuk fender mobil alphard generasi kedua seperti ini nah jadi semua dari lekukan model ini sudah didesain oleh pabrik jadi kita tinggal melakukan penyetingan nah nanti akan menaik di bagian epoksi fungsinya epoksi adalah supaya catnya ini lebih merekat dan juga lebih tahan lama dan tidak menimbulkan korosi ataupun timbulkan karat jadi untuk daya tahan lama itu benar-benar akan terjamin di bengkel kita nah nanti habis selesai epoksi baru kita akan masuk tahap penyetingan dan juga kita akan melakukan penahapan pendempulannya Kang nah jadi seperti biasa Kang ya jadi akan setelah pemoksian kita akan naikkan tahap selanjutnya yaitu pendempulan dan pemilihan yang kurang-kurang nah jadi akan melakukan pemilihan yang kurang-kurang nah yang kurang-kurang seperti apa biasa kurang-kurang tersebut dia ada beberapa bagiannya ini yang yang memang kita harus melakukan perbaiki supaya nat-natnya itu lebih tingkat profesionalnya itu lebih ada nah makanya di bengkel Bian Bodikit setelah hasil melakukan pengerjanya digamin rapi makanya perlu melakukan step-step yang memang lumayan cukup makan waktu jadi kita is oke gak masalah memang makan waktu yang penting adalah hasil yang terbaik betul Kang nah hasilnya yang terbaik moto kita udah Kang ya nah nanti teman-teman bisa lihat juga untuk semua step pengerjaannya akan kita bongkar dan sampai hasil jadinya dan saya akan menjelaskan untuk hasil jadinya seperti apa jangan di skip dan juga jangan lupa di subscribe bagi teman-teman yang belum subscribe dan juga di share juga nih ke teman-teman kalian yang ingin melakukan modifikasi Alphard nya menjadi versi yang terbaru mantap guys selamat menikmati 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 pack untuk di bagian headlamp nya nih versi high pack tiga mata jadi teman-teman bisa lihat perbedaannya ini tiga mata dengan versi dua mata mewahan mana guys dari versi yang tiga mata ataupun dua mata yang pasti lebih mewah tiga mata ya dan ini semua wah udah nggak bisa berkata-kata lagi ini guys bener-bener istimewa dan luar biasa ya jadi ini semua pemasangannya di kita juga semua plug and play ya semua berfungsi dengan baik dengan sempurna dan di bengkel Bian bodykit juga memberikan garansi ya kalau misalkan hasil pun tidak rapi Oke ini bagian depan kita lanjut di bagian samping nah jadi nanti kita ke belakang samping dulu karena ini belum perubahan jadi velgnya ini 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 sudah ada belum diganti sudah ada lagi jadi ini velgnya belum diganti dan untuk di bagian samping karena mobilnya versi yang atpm jadi kita bagian samping nah ini kalau misalkan dipasangin bodykit juga seperti ini Wah gila bener-bener sangat luar biasa tidak ada perbedaan sekali ya bener-bener cakep banget nah PRnya tinggal spion nih Kenapa sih di bengkel kita nggak kita gantiin di bagian spionnya saya main seperti ini ya karena kita bukan spesialis di spion nah teman-teman harus meng-custom ya yang dimana kalau untuk versi spion sebelah ini karena dia posisinya itu dia nyatu dengan pilar kalau misalkan yang originalnya ini dia cuma hanya nempel di bagian pintunya jadi bener-bener perbedaan kalau misalkan untuk melakukan perubahan seperti ini ini biasa kerjaannya tukang spion ini biasa mereka melakukan pemotongan dan mereka kawinin mereka sambung tapi di saya enggak lah saya enggak spesialisnya disitu karena ada agak seresiko untuk melakukan pengerjaannya jadi di kita ya ibaratnya kalau kita sanggup melakukan pengerjaannya kita sanggup kalau misalkan enggak saya bilang enggak karena saya mengambil resiko terlalu jauh karena ini mobil guys bukan mobil sembarangan karena ini mobil mewah mobil alphard ya oke nah untuk di bagian belakang stop kameramen bisa mundur sedikit ini kelihatan enggak di bagian kiri dan kanan nah jadi kenapa bagian belakangnya tidak diganti karena teman-teman bisa melihat kalau untuk alphard generasi yang kedua seperti ini yang tahun 2012 ingin melakukan perubahan seperti ini nah teman-teman harus melakukan pemikiran lebih jauh lagi dan yang pasti bener-bener jangan sampai teman-teman sudah melakukan modifikasi tapi hasilnya kecewa nah itu banyak banget tuh gimana ya di luar sana itu jadi yang ngerjain siapa yang komplainnya mereka ke siapa banyak banget yang minta di standarin di kita Nah itu udah nggak bisa karena pasti teman-teman teman-teman harus mengeluarkan biaya dua kali jadi ya harus bener-bener smart bayar lah guys jadi bener-bener harus bener-bener teliti lebih baik kita bawel untuk melakukan modifikasi ketimbang sudah memiliki duit tapi hasilnya tuh nggak sesuai dengan ekspektasi kita ya Nah ini dia lampunya itu ada di bagian kondisi lakukan real pintu sedangkan ini dibawah jadi teman-teman kalau misalkan kalian ingin memasangkan lampu versi yang terbaru seperti ini jadi teman-teman harus melakukan pemotongan untuk di bagian pilar si belakang ya teman-teman harus melakukan pemotongan pilar seperti ini ini harus dipotong dan digeserkan ke atas otomatis kaca pun juga akan kena korbannya itu udah pasti karena kenapa kaca dengan versi yang terbaru ini ini dia hanyalah ujungnya itu karet tetapi kalau misalkan untuk versi yang 2012 nah ini masih pilar ya jadi untuk di bagian vendor belakang ini harus melakukan pemotongan sedangkan ini eh kacanya ini teman-teman bisa lihat ini menasung karet doang Hai dan ada yang bertanya juga sama saya bisa nggak dibikinin list krum seperti ini jadi yang model model seperti ini ini dipindahkan ke bagian sini oke Hai list krum ini guys ini dia menyatu dengan di bagian kaca ya jadi kita pernah beli untuk di bagian kaca seperti ini ini mereka dia menyatu untuk di bagian kacanya yang originalnya jadi ini nggak bisa dipindahin ataupun nggak bisa lebih lepas nah kebanyakan orang hanya melakukan pengakalan seperti ini jadi dikasih stiker sama dia ya Nah itu yang pertama jadi tukar sudah cukup jelas jadi melakukan pemotongannya lumayan cukup banyak jadi yang di luar sana pasti mereka melakukan pengas teman ya untuk di bagian kaca nah otomatis selain itu juga pasti teman-teman harus diperhatikan adalah kalau ini dia benar-benar cakep rapi coba deh teman-teman bisa lihat kerjaan yang di sana itu kenapa sih saya mau ngomperin kerjaan yang disana karena kita pun juga banyak di compare kok yang di sana bisa melakukan pengerjaannya nah ini saya harus menjelaskan lebih detail lagi untuk dari segi pengerjaannya itu seperti apa dan yang pasti supaya teman-teman itu lebih tahu mengerti jangan sampai ke jebur dan jangan sampai beli kucing di dalam karung lebih baik teman-teman harus lebih teliti dan lebih detail lagi untuk mengetahui dari setiap pengerjaannya Nah kalau misalkan original kan dia rata nih Nah kalau misalkan yang versi tahun generasi seperti ini dirubah seperti ini dan teman-teman harus melihat juga seperti ininya karena kalau misalkan kalau matanya sih gatel kalau misalkan lihat-lihat hasil-hasil kayak gini blepotan biasa mereka mengakalin skill-an itu tuh mata saya agak gatel untuk melihatnya Oke lanjut di bagian belakang nah ini bagian belakang damper SC original dengan versi pemper SC keluaran dari modelista mata kuncinya masih tetap sama ya ataupun reflektor yang dimana reflektornya ini ini sama ini juga bisa dipakai yang ini bisa dipindah-pindahin jadi enggak ada perubahan sedikit nah hanya aja untuk versi pengabel seperti ini ini ada model yang biasa kita melakukan pengerjaan model tahun 2017 Yes yang kita paketin hanyalah updatean depan total seperti itu dan belakang hanyalah bumper seperti ini Oke lanjut di bagian bagasi belakang nah teman-teman ada juga yang menginfokan kepada saya itu eh bisa dong harusnya bagasi tinggal beliin yang versi yang terbaru tinggal dipindahin ke seperti ini ya teman-teman harus melakukan pengawinan karena kenapa yang versi 2012 yang generasi kedua ini sama dia ada pilarnya juga ya sedangkan kalau untuk versi yang terbaru ini udah nggak ada pilar artinya untuk di bagian samping kaca ketemu kaca jadi ini udah nggak ada pilar lagi ini bener-bener eh dia adu manis dengan si kaca jadi teman-teman yang pastikan kalau untuk melakukan perubahan juga sama-samanya seperti apa ini pasti akan melakukan pengas teman di bagian belakang yang pernah kita pelajari juga mereka melakukan pengaruh pengerjaannya adalah mereka mengambil dipotong sama mereka lalu mereka mengawinkan untuk di bagian bagasi secara teknis sih kalau misalkan pengerjaannya rapi sempurna itu juga bisa rapi tetapi ada hal minusnya nah penilaian saya hal paling minusnya adalah sudut untuk versi seperti ini sudutnya terlalu cunduk ya jadi beda dengan versi yang aslinya kalau aslinya lebih lurus agak lebih berdiri sedikit guys ya dan kalau yang versi ini terlalu tidur sekali nah teman-teman bisa lihatlah dari pilarnya terlalu derajatnya lebih turun kalau ini kan 90% ya agak lebih turun sedangkan kalau yang versi ini enggak seturun ini enggak setidur yang sebelah sini ya jadi benar-benar beda lagi dan selain itu juga untuk dari masalah spoiler nah teman-teman yang pastinya ini harus di custom biasa mereka melakukan pengerjaannya menggunakan fiber nih karena kalau misalkan mereka melakukan beli original ini mau berapa duit ini originalnya mahal banget dan jarang yang jual biasa mereka melakukan pencetakan fiber lalu mereka custom mereka ngemal untuk melakukan penyocokan seperti itu ya kembali lagi itu semua pilihan teman-teman semua saya hanya bisa melakukan penjelasan secara seperti ini tapi kembali lagi itu putusan kalian jangan sampai melakukan kesalahan nanti sudah mengorbankan biaya ya otomatis nanti teman-teman tidak bisa menikmati hasilnya intinya adalah pesan saya teman-teman harus smart buyer oke nah ini pemasangannya pengupgradenya semua sudah selesai kita melakukan pengerjaannya dan ya kira-kira seperti inilah perubahan perbedaannya untuk versi 2012 menjadi versi tahun 2021 dengan versi alphard yang generasi aslinya tahun 2021 cakep banget guys oke teman-teman minat yang mana jadi kalau menurut saya kalau pengen benar-benar perubahannya sangat drastis sekali untuk di bagian depan nah ini boleh kalian order seperti ini tetapi kalau misalkan terlalu ekstrim dan juga untuk versi yang seperti ini teman-teman bisa order versi yang tahun 2017 nah biayanya nanti teman-teman bisa langsung hubungi nomor aja yang di deskripsi nanti bisa kontekin untuk dari segi estimasi biaya dan estimasi pengerjaan berapa lama oke terima kasih teman-teman yang sudah menonton dan jangan lupa di subscribe dan di like juga dan ditunggu juga untuk proyek-proyek selanjutnya di workshop bian bodykit oh ya jangan lupa follow juga Instagram bian bodykit ya see you guys selamat menikmati 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 selamat menikmati